Minggu 10 Desember 2017 kemarin tentunya menjadi hari yang bersejarah bagi penyanyi legendaris Ernie Johan. Ya, hari Minggu kemarin Ernie Johan baru saja menggelar konser tunggalnya yang bertajuk Ernie Johan 55 tahun berkarya untuk bangsa. Yang dikelar di sebuah ballroom yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Konser yang menandai kiprahnya selama 55 tahun di dunia musik tanah air ini juga sebagai salah satu wujud kenang-kenangan untuk anak dan cucunya. Rasanya senang saja gitu, karena seperti seolah-olah saya bukan berada di tahun now gitu ya. Rasanya saya berada di zaman dulu gitu, era dulu gitu. Cuman kalau lihat Marcel sama Luki ya baru saya sadar gitu. Ya ampun, ini udah generasi berapa generasi ya saya udah melewati gitu. Ya, saya hanya bersyukur sama Tuhan semuanya Alhamdulillah, semua bisa lancar hari ini. Bisa dipercaya untuk mengisi acara konser sang legendaris Ernie Johan, lalu apa yang dirasakan oleh Marcel Siahaan dan juga Luki Oktavian. Ingin mengucapkan selamat kepada Tante Ernie dan Luki juga untuk single Alhamdulillah. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi stage bersama Tante dan juga buat Luki. Yang pasti saya bangga bisa bawa mama saya ke sini, karena saya yakin semua ibu-ibu yang ada di rumah, mama Marcel pun juga termasuk, sangat mengagumi mama Ernie. Apalagi zaman-zaman dulu tuh lagunya sangat apa ya, sangat legend sekali ya, sampai sekarang pun masih terus terdengar di mana-mana gitu. Dan saya pun waktu mulai tahu lagu dan biasa bernyanyi, salah satu reporter lagunya adalah lagu-lagu mama Ernie. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga semua teman-teman dari pres, saya ucapkan terima kasih, terima kasih banget untuk telah meliputi ini semua. Dan mudah-mudahan tidak sampai di sini saja, mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan siapa lagi, nggak tahu apa, bukan hanya Luki, mungkin sama Marcel juga ya, kalau kepikiran, tuh ada satu lagu, why not gitu loh.